Ya, Koramil 10 Wiradesa bersama Pramuka Kwarcap, Kabupaten Pekalongan melakukan aksi peduli lingkungan dengan menanam sebanyak 2.000 bibit mangrove berlokasi di tempat wisata Pantai Wondekerto, Kabupaten Pekalongan. TNI dari Koramil 10 Wiradesa bersama Pramuka dari Kwarcap, Kabupaten Pekalongan melakukan aksi peduli lingkungan dengan menanam sebanyak 2.000 bibit mangrove bertempat di tempat wisata Pantai Wondekerto, Desa Wondekerto, Kulon, Kecamatan Wondekerto, Kabupaten Pekalongan pada Rabu 15 Maret 2023. Kegiatan tersebut diawali apel bersama yang dipimpin oleh dan ramil 10 Wiradesa Kapten Kop Polisi Militer Abdul Hamim yang juga dihadiri Kwarcap Pramuka Pekalongan Endang, Ketua Penitia Rahyono, Perwakilan Kecamatan Wondekerto, Perwakilan Kecamatan Wondekerto, Guru Pendamping, beserta siswa-siswi dan diikuti kurang lebih 200 orang. Di antaranya yakni dari Kodim 0710 Pekalongan, Post Nial Wondekerto, Sekawira Kartika Kodim 0710 Pekalongan, SMA Negeri 1 Wiradesa, SMA PGRI Kajian, SMK Wira Bahari Wondekerto, SMP Negeri 1 Wondekerto, Kuaran Wiradesa dan Kuaran Tirto. Dan ramil 10 Wiradesa Kapten Kop Polisi Militer Abdul Hamim dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa sebagai aparat komando kewilaihan dirinya mengapresiasi kegiatan pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon mangrove yang berlokasi di Pantai Wanekerto yang juga dilakukan oleh para anggota Pramuka Kebupaten Pekalongan, sehingga tercipta lingkungan yang asri dan juga indah. Menurutnya kegiatan penanaman pohon mangrove juga sebagai sarana untuk mendidik generasi muda, khususnya anggota Pramuka untuk cinta dan sayang kepada lingkungan dan diharapkan kegiatan ini dapat ditumbuh kembangkan ke anak didik dan masyarakat sekitar Pantai Wanekerto. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, khususnya Pantai Wanekerto dengan baik agar tidak terjadi kerusakan. Di depan saya sebagai aparatu kewilayaan, kegiatan penanaman pohon mangrove di Pantai Wanekerto ini cukup bagus sekali. Yang pertama adalah untuk menciptakan lingkungan yang asri, yang indah dan aman. Dan mendidik adik-adik kita untuk cinta lingkungan, karena adik-adik pamuka kita dengan kegiatan seperti ini akan menimbulkan suatu dedikasi diri supaya pengertian terhadap kelestarian lingkungan. Bila mana lingkungan ini lestari, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan fauna maupun yang lain-lain akan menjadi indah. Harapan kami kegiatan ini agar ditumbuh kembangkan ke anak didik kita, yaitu adik-adik pamuka kita, contohnya hari ini penanaman, dan tidak cukup untuk adik-adik pamuka saja, tetapi juga untuk masyarakat lingkungan wanopertong sendiri. Sementara itu Rahyono selaku ketua panitia mengatakan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Tunas Pramuka tahun 2023, yang merupakan program dari kuartir daerah Jawa Tengah yang menurunkan surat edaran ke masing-masing kuartir cabang, guna menyelenggaraikan kegiatan cinta lingkungan, salah satunya dengan menanam pohon mangrove di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Selain itu penanaman, pohon mangrove juga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di objek wisata pantai Wonokerto yang selama ini notabene masih layak untuk dikunjungi, khususnya bagi wisatawan lokal di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan pada pagi hari ini adalah program dari kuartir daerah Jawa Tengah, kemudian ada surat edaran kepada kuartir cabang se-kuartir daerah Jawa Tengah terkait dengan peringatan Hari Tunas. Kegiatannya hari ini adalah cinta lingkungan yang ditangani oleh Pramuka Peduli, kuartir cabang Pekalongan. Pada hari ini kita menghadirkan Pramuka Penggalang jumlah 50, kemudian dari Pramuka Penegak yang total semuanya adalah untuk yang berpartisipasi ikut penanaman pohon mangrove pada hari ini sejumlah 200 personil. Kemudian pohon mangrove yang ditanam, 2000 pohon mangrove dengan harapan bahwa lingkungan kita tetap lestari dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan kepada lingkungan khususnya di objek wisata pantai Wonokerto. Seif Robani, Batik TV, melaporkan.